Ya sesuai anjuran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Partai Perindo mengajak umat Islam memantau kembali arah Qiblat. Hal tersebut guna menyempurnakan salah satu syarat sah ibadah sholat bagi umat Islam di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengajak umat Islam di Indonesia untuk mengecek ulang arah Qiblat. Hal itu karena adanya fenomena pergeseran matahari yang tepat berada di atas Kaabah pada tanggal 14 hingga 18 Juli 2023. Kendati demikian, fenomena ini hanya terjadi dan berlaku di wilayah Indonesia bagian barat serta tengah bagian barat. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Kolik Ahmad mengungkapkan arah Qiblat merupakan salah satu syarat sah ibadah sholat. Untuk itu, Kolik mengajak muslim di Indonesia untuk kembali memantau arah Qiblat sesuai anjuran dan arahan dari BMKG. Dan sejatinya bahwa arah Qiblat itu tidak akan pernah berubah, tetapi untuk proses kehati-hatian maka apa yang disampaikan oleh BMKG itu merupakan satu upaya yang harus dilakukan untuk proses check and recheck supaya arah Qiblat kita benar dan kemudian sholat sahnya kita atau syarat sahnya sholat itu menjadi terpenuhi. Saya kira demikian. Terima kasih.